Masih di jalur pulang, kami menemukan ada banyak cakaran ya. Cakarnya hingga ke atas ya. Di kamera tidak begitu jelas terlihat. Menjelang waktu istirahat, tim sedang memanen pakis hutan ya. Ini tim sudah bergegas untuk hari terakhirnya menuju basecamp. Saat ini kita sudah berada di lereng dari kawai. Di sini juga kita menemukan spesies bunga padi ya. Setelah perjalanan tiga hari. Pembangunan ini. Pembangunan ini. Pembangunan ini. Pembangunan ini. Setelah menempuh perjalanan selama tiga hari. Hari ini pukul 1.30. Kami sudah tiba di kawah. Ini kenampakan kawah gunung api patah. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan lama-lama udah kayak asap ya. Tidak. Tidak di dapam pantai. Tidak dikangali di samplesitian sebagian. Tidak dikalau remembers empatahin. Tidak di ssoang Right плюс. Tidak di kawah ge Condengkirおki. Tidak dikangali di kawah se�isis. P.\егelira 25ψ compilasib. Terima kasih telah menonton Di peristirahatan ini tim sedang melakukan istirahat untuk makan siang Tepatnya di lereng kawah gunung api patah Ini tim sudah bergegas meninggalkan kawah gunung patah Menuju ke danau melintasi hutan Sore hari ini pada pukul 3.20 Kita sudah tiba di tapal batas Provinsi Bungkulu dan Sumatera Selatan Kemana lagi kita bang? Ke danau Jadi ke danau tumutan sekitar 1,5 dari sini Perkiraan hari ini setengah 6 sore sudah tiba disana Dan kami kem satu malam disana Terima kasih Oke kita lanjutkan Di tepian aliran sungai tim sedang beristirahat Oke Bang Irawan gimana ini? Dimana kita? Kita di lembah terakhir Lembah terakhir Menuju danau Sekitar 10 menit dari sini sampai danau tumutan gunung patah Oke Sang leader telah menonton kita tiba di tepian danau Dan kita akan segera menentukan tempat untuk kem area Semangat tim Danau telah ada di depan mata Danau tumutan men Bagaimana Bang Iir? Pokoknya top lah Pukul 17 Kosong-kosong Kosong-kosong Wai Tunisia Barat Di hari ini hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Kami tiba di danau tumutan Jadi perjalanan selama sekitar 9 jam dari puncak Ini dia danau tumutan gunung patah Kenampakan Salah satu spesies lumut yang unik Lumutnya berwarna orang Luar biasa sekali ya Danau gunung patah Terlihat saat ini tim sedang Melaksanakan tugasnya masing-masing Persiapan untuk perkemahan malam ini Danau tumutan Gunung patah Mantap Mantap Kawan ini suasana malam di lokasi camping kita ya Di tenda pengungsian Ini ada dari Tagana Bagaikan di tenda pengungsian ya Luar biasa sekali Ini Anak-anak muda yang Sedang bersenang-senang dengan obrolannya Itu bapak-bapak Tagana Lengkap dengan kostumnya ya Ada juga yang sedang Membuat api unggun di depan sana Mungkin besok pagi ini diungsikan Karena sudah kelaparan Suasana malam ya Rekan-rekan tim Sudah beristirahat Di perkemahan kita Sudah mulai terdengar suara Sound mereka masing-masing Berbentuk ngorok Navigator kita sudah beristirahat juga Tersisa tinggal Kameramen Oke Kita lanjutkan Sampai jumpa besok pagi Persiapan tidur Kalau kawan-kawan yang lain sudah tidur Sampai jumpa besok 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 Bang, bagusnya bang Kalau di dalam biru Rasi panas itu tidak dihidupkan 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 Di hari keempat pada tanggal 12 Agustus Tim sudah berkemas Merapikan tempat Bermalamnya Untuk kembali Melanjutkan perjalanan pulang Brocoli Ada tempat Brocoli 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 Bangga, bangga ya Bangga lah Ekspedisi Gunung Batavia Bersatunggal Sampai jumpa besok Masih di jalur pulang Kami menemukan Ada banyak Cakaran ya Jejak beruang Ini beruang Ini beruang Besar Bermain besar Jadi kami diperbatasan Longkulu Sumatera Selatan Jam 10 20 Ini habitat beruang Ini nampak Jejaknya masih kering Ini sekitar seminggu Belum Kambingnya belum tumbuh Beruang Oke, terima kasih Cakarnya hingga ke atas Di kamera Tidak begitu jelas terlihat Menjelang waktu istirahat Tim sedang memanen pakis hutan Untuk dikonsumsi Ini pakis rusa Dan pakis hutan lainnya Jam istirahat siang Menuju jalan pulang Tim sedang meramu Meracik makanan Untuk makan siangnya Ini ada pakis hutan Yang kita manfaatkan Untuk sebagai bahan konsumsi Ada nasi juga ya Jangan lupa 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 selamat menikmati oke kawan-kawan sekarang kita ada di jalur pulang jalur menanjak yang luar biasa ini kayaknya tanjakan aduhainya patah ya luar biasa keberadaan tanjakan ini ada di antara top gunung patah dengan kawah gunung patah sekarang kita lanjutkan perjalanan pulang oke semangat tim siang ini pukul 2 tim sudah tiba di di kawasan lembah macan di perjalanan pulang menuju top gunung api patah rekan-rekan yang sedang dalam antrian untuk penyalinan air ya untuk konsumsinya masing-masing oke kawan-kawan setelah 2 hari perjalanan yang cukup dramatis akhirnya kita tiba di top patah pukul 3.15 sore hari ini ya setelah 2 hari perjalanan dan selamat untuk kawan-kawan yang sudah tiba bersama kami untuk yang di rumah ikuti kami silahkan yang mau kesini khususnya orang Bengkulu pendaki Bengkulu jangan pernah menyerah untuk tiba disini walaupun dengan agaranya pas-pasan terima kasih yoo setengahkan wooo puncak patah mantap mantap kita jam 4 turun silahkan foto-foto silahkan bikin video jam 4 kita turun jam 4 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 50 lah siap-siap tidak bikin konten terserah akhirnya tiba disini eee tanpa halangan sesuatu yang berarti ya untuk kawan-kawan dari tim 12 ini cita-cita kita dan kami telah mengwujudkan itu salam-salam buat Bang Eki dan kawan-kawan yang lain Bang Eki sini dong jangan patah semangat pokoknya masih ada kesempatan untuk kesini oke kawan-kawan eee setelah 4 hari perjalanan melintasi hutan belantara di gunung-pegunungan Raja Mandara ini pada hari kedua kami telah tiba di top atau di tempat ini dilanjutkan dengan hari eee ketiga kami telah menyelusuri bagian dari kawah gunung patah dilanjutkan menuju danau dan hari ini pada hari keempat kami telah kembali tiba disini untuk kawan-kawan yang penasaran dengan siapa saja yang terlibat dalam pendekian ini eee baik kami akan memperkenalkan diri saya Apriaka dari Selater 28 bertindak sebagai ketua tim saya Jonadi Guna dari Clan Hodder bertindak sebagai leader oke hari ini hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saya dari Kepahyang Rescue Irawan Karnadi sebagai navigator dalam penggiatan ekspedisi ini telah menuntaskan tiba di puncak gunung patah lalu ke kawah ke danau dan hari ini misi telah selesai terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya terima kasih terima kasih saya terima kasih terima kasih saya Ruli Apriang Sarab dari Buana Rimba bertindak sebagai sweeper gunung patah ini momen ya momen di malam menunggu waktu pulang jadi besok pagi tim akan kembali melanjutkan perjalanan pulang motoran sampai nah ini minjam minjam kasih kalau minta jauh dari motor nabang tuh minjam terakhir asal balik minjam namun ini tim sudah bergegas untuk hari terakhirnya akhirnya menuju basecamp oke Alhamdulillah akhirnya kita ke keluar ya dari hutan rimba sekarang sudah tiba di perkebunan kopi warga pada pukul 4 ya sore hari ini di hari kelima Alhamdulillah selamat tinggal hutan gunung patah Alhamdulillah kita telah tiba di akhir perjalanan dengan demikian ekspedisi selesai oke bin tim baik tim kenampakan dari bose lelah tim namun semangatnya masih terlihat ya Alhamdulillah di hari kelima ini tepat pukul 5 kita sudah keluar dari hutan dan mengakhiri ekspedisi kita kita siap kembali ke parkiran yang berjarak sekitar satu jam dari titik kebun terakhir ini ini apa ini berjalan di ini 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 yang ini 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 patah terima kasih 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 terima kasih